Hai nah ini Bunda ini namanya miso tahu ya Bunda kalau kalau di kalian apa namanya ya sepokoknya beginilah ini sop tahu namanya ikan goreng pasang daun singkong nah ini ayam dan file tadi saya goreng ini sudah kita masaknya ya seperti dihacu rebutan Westerbuk dan buka itu ya hehehe hehehe tepukannya sebutan Westerbuk Assalamualaikum teman-teman Bunda Bunda Selamat sore kali ini saya mau masak tak berbagi resep lagi simpel ada tempe goreng ada oseng daun singkong pokoknya ikuti terus simpel-simpel pun ya karena mendadak sekali Pak Suwa pulang enggak lembur pas satu seperti biasa lembur enggak lembur kadang dia enggak ngomong Bunda dan katanya di hari ini enggak lembur dan saya belum masak Oke kita masak simpel saja langsung ke dapur maksudnya langsung masak langsung saja Bunda di sini saya mau setim telur di steam ya Bunda kalau yang belum pernah tahu ini saya sudah pernah share ya kasih air kasih gulam kasih penyedap lalu dikocok dikocok sampai tercampur rata Bunda kasih air lagi teksturnya itu jangan terlalu banyak ya Bunda karena saya itu ilmunya selalu kiro-kiro gimana lagi lalu kasih daun bawang ya Bunda lalu kita steam steam selama 10 menit jangan terlalu lama kalau terlalu lama nanti ngembang jadi kayak puding gitu loh tapi kan ini asing kalau puding telur itu dikasih susu bukan air ya boleh pakai puding itu aja bisa penitu puding telur itu itu terbuat dari telur Bunda tapi dikasih susu ya lalu kita steam nih sudah saya siapkan setiman panas lalu dikukus selama 10 menit dikasih lalu kita goreng ikan memang ini ada daun singkong sudah direbus dan ini pungunya Bunda pang merah pang putih saya kasih water saya kasih udang repon nah ini saya nanti goreng apa namanya ayam filet ini kita masukin ke tepung ini tepung krispi ya Bunda tepung krispinya Taiwan ini sudah sering saya sering juga gini nah direndomis begini ya sebentar 10 menitan biar tumbuhnya meresap kita tumis daun singkongnya ini Bunda saya mau goreng ikan bismillah sebelahnya steam telur ini goreng ikan tutup dan kita makan ya Bunda nah ini sudah matang Bunda jangan lama lama-lama sebelumnya kita angkat kita tumis sayur ya Nah ikannya saya taruh sini di sini saya mau tumis sayur Bunda dan mes daun singkong nah ini tuh kemarin udah seser jadi saya goreng ikan tuh nggak pakai garamnya benda pakai kecap asin yang kegetarian ini aja dibalik satu kali jadi angkat benda ya hai 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 tetep bentar lagi nah ini saya masukkan bawang merah wortel semua masukin bunda ditumis semuanya hmm harum dah ini angkat dulu ya masih muda uh terneng oke bunda kita lanjutkan tumis daun singkong ini masukkan daun singkong kasih air ini kasih garam kasih penyedap garamnya banyakin dikit eh jangan dulu ini ada udang rebonnya udang rebon pada dasarnya ini daun singkongnya kan sudah mateng ya bunda sudah dimasak terlebih dahulu jangan lama-lama juga ijoro yoroyo bunda ini sudah kita angkat jangan terlalu lama ini aja bunda kalau sudah meresap semuanya kita angkat tering bunda daun singkongnya sudah mateng lalu kita goreng nugget eh nugget apa sih ayam pilet bismillah lagi saya pakai tangan ya pun tangan saya bersih loh biar cepat anak-anak tidak menunggu bunda nah ini saya mau bikin kuah tahu atau miso tahu nah oke bun ini goreng yang terakhir ini yang tadi pertama coba ya coba ya hmm enak enggak suka anak-anak banget gak usah pun ya ini sudah satu piring ini cukup buat anak-anaknya nah ini bunda ini namanya miso tahu ya bunda kalau kalau di kalian apa namanya ya pokoknya beginilah ini sop tahu namanya sop tahu nih menu kita hari ini ikan goreng bunda oseng daun singkong nah ini ayam pilet tadi saya goreng ini setim ikan ya bunda dan ini kemarin botoknya sisa tiga jadi saya campurin aja ke sini biar habis ya bunda nah lengkap sekali ada kuah monggo kita makan malam bunda oke bunda alhamdulillah pak suap pulang walaupun belum mandi enggak masalah ya bunda karena anak-anak sudah lapar juga ayo kita berdoa dulu nak saya belum makan monggo bunda yang belum makan silahkan anda ambil piring di tempat kalian masing-masing oh ya kalian masak apa ya hari ini bunda kita masaknya ya seperti dihacu rebutan buka itu ya sepatutnya ya bang eh sepatutnya disini saya sering ya bunda ya menu itu ada gorengan anak-anak suka gorengan bakwan kadang tempe dan ini goreng apa kadang nugget dan ini enak 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 baru pulang Bunda jadi belum mandi ya gitu kalau mulai memasuki musim dingin kalau sudah mulai imlek itu Pak Sua sibuk sekali pulang kadang tengah malam paling lambat itu pukul 8-9 itu sehari ya berangkat pukul 6 coba bayangkan ya disyukuri aja yang penting cari risiko yang halal semoga berkah-berkah angin semua membahas hmm hmm agak ini ya lah dan singkong bener ini sinokan bakasuka-buka iya nah suka hmm senjoba macam-macam lauk Bunda ya banyak sekali biar mereka makanya lebih lahap lagi lebih ada beranak sumakan karena di sekolah itu anak-anak Oh makan vegetarian Bunda jadi gimana ya gisi di rumah harus cukup di Taiwan tuh vegetarian enggak ada daging enggak ada telur gak ada ikan Bunda ya seperti itu ini tadi tuh apa ayam filet Bunda saya pot apa potong tipis-tipis diiris tadi goreng sama tepung crispy gitu loh nah ini ada daun singkongnya enak banget Bunda saya lebih baik saya pakai ini sama ini saja sama botok igles fotonya penghabisannya tinggal tiga tadi Hai Ayo mau makan Bunda ini memang semua ha ini tuh I mission I don't like them ini tuh rekuas Sinoval Bunda minta kuah ini karena saya lama ya enggak masak miso ini tahu ini saya akan melihat ini ini saya akan melihat ini saya akan melihat ini ini mungkin saya akan melihat ini sangat baik Okay Ketika Ketika Enak, leh, sekerle Ehh, leh, leh Eh, leh, 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 leh Enak 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 A selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati